Suku bunga tinggi sudah usai, sekarang mari kita menatap era yang baru. Dan kita lihat harapannya ekonomi akan maju, pasar saham pun ikut melaju. Tapi kita sebagai investor jangan buru-buru karena masih ada resiko yang bisa membuat pasar saham menjadi kelabu. Dan sekarang kita bisa menikmati cuan karena memang ISK sudah memecahkan rekor tertinggi sepanjang masanya. Berbagai sektor menjadi menarik seperti banking, multi finance, property, teknologi, konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, otomotif, dan sektor-sektor lainnya yang menjadi yang berdampak positif terhadap penurunan suku bunga. Sekarang mari kita melihat ISK, pada hari ini terjadi koreksi, namun itu merupakan koreksi yang wajar. Itu menjadi kesempatan untuk kita mulai memilih saham-saham dengan valuasi yang lebih murah. Tetap jangan FOMO karena masih ada berbagai resiko. Konsumsi kita masih jelek, kemudian ekonomi kita masih banyak gunjang-ganjing dari eksternal sehingga akan membuat ISK menjadi lebih berat lagi ke depan. Namun kita harus tetap optimis di era baru, di era suku bunga tinggi yang sudah usai, di mana suku bunga rendah akan membuat ekonomi kita akan terus melaju. Jadi sebagai investor lebih baik kita dalami investasi mana yang akan menarik, investasi saham apa yang akan menarik, dan juga perhatikan fundamental maupun teknikal untuk mencari momentum terbaik dalam investasi. Oke, jadi sebenarnya walaupun suku bunga turun, kita tetap bisa cuan gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau kita mau chip ini, selain di saham-saham tadi gitu ya. Kalau tadi Kak, saya sendiri aja ngeliat sektor ya, sektor teknologi itu malah kebakaran. Sektor energi itu malah kebakaran. Kalau kita lihat kenapa sektor-sektor itu malah kebakaran, Mas Robert? Kalau sektor energi, sebenarnya ada kaitannya dengan sektor energi globalnya. Jadi batu bara, harga minyak kan sekarang lagi tiarap ya. Jadi ini akan berpengaruh juga terhadap persepsi investor terhadap emiten-emiten sama energi. Kemudian kalau sektor teknologi, saya rasa ini lebih karena profit taking. Karena kemarin sektor teknologi naiknya udah kencang, tapi investor juga lihat fundamentalnya belum baik-baik banget. Jadi lebih baik mengamankan cuan yang ada, sehingga terjadilah aksi profit taking. Ketika aksi profit taking terjadi, ya sektornya juga ikut turun. Terutama sektor teknologi ini kan dipenuhi emiten-emiten yang memiliki bobot cukup gede juga di ESG. Ini juga yang kemudian menarik ESG hingga sekarang, hari ini tuh terkoreksi cukup dalam.